Pemirsa Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Cambi mengamankan satu orang tersangka dan barang bukti 2.000 liter minyak mentah ilegal tanpa surat izin. Inilah kendaraan Grand Max bermuatan minyak mentah lebih dari 2.000 liter dan tidak memiliki surat izin lengkap, serta satu orang tersangka yang berhasil diamankan pada Rabu 6 Juli 2022 di Jalan Poros Unit 3 Kecamatan Sungai Bahar saat pihak kepolisian tengah menjalankan patroli. Terkait hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Muaro Cambi AKP Amriyadi berdasarkan laporan polisi nomor LP garing A-194-6 Romawi garing 2022 garing Muaro Cambi garing SKP tanggal 29 Juni 2022. Unit Opsional dan Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Cambi sedang melakukan patroli seputaran Desa Panca Mulia, Kecamatan Sungai Bahar Muaro Cambi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di wilayah Sungai Bahar. Dan berhasil menemukan satu unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup hitam dengan nomor polisi BH 8566 MQ yang dikendarai oleh E-35 tahun warga Palembang. Teknik Peter Polres Muaro Cambi menangkap diduga pelaku pembawa minyak mentah yaitu Saudara Hedri. Sekarang dalam proses pendidikan oleh Satri Polres Muaro Cambi untuk ditindaklanjuti dalam pelanggaran dari kasus ini. Jadi untuk pasal tersangka, E-35 melanggar pasal 52 Undang-Undang Ujahs dengan ancaman hukuman dikurang 6 tahun hijara dengan gede 6 liliat. Diketahui minyak tersebut didapat dari Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan Muaro Cambi dengan harga 7 juta rupiah untuk 2 tetmon seribu liter. Rencananya minyak tersebut akan diolah atau dimasak tradisional di daerah bayum lincir Musi, Banyu Asin. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.